Ya momen pertemuan apeksi beberapa waktu yang lalu dimana menghadirkan bakal calon presiden pemirsa yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini menarik untuk kita bahas pemirsa. Memang mereka ditanya isu-isu beragam yang terjadi di Republik kita dan pertanyaan dan jawaban mereka juga memang berbeda satu sama lain. Tapi dalam momen itu juga pastinya ekspresi, gesture, dan cara mereka menjawab menarik untuk kita bahas karena tak pelak dalam momen tersebut ada juga momen saling sindir pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat Mikro Ekspresi sudah hadir bersama saya, Mas Kirdi Putra. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Pak Aca. Pengamat politik kita, Bang Ujang Komarudin, Kang Ujang ini sudah hadir di sini dan saya juga telah tersambung dengan pakar semiotika yakni Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Acep. Selamat malam, Selamat malam, Selamat malam, Selamat malam. Baik, mungkin saya pertama kali ingin Kang Acep ini. Kalau kita melihat ya banyak sekali apa yang disampaikan dalam pidato ketiganya. Sekiranya apa sih yang bisa kita kutip dan kita ambil dari jawaban? Mereka diberikan pertanyaan yang sama, tapi cara mereka jawab, pemilihan kata. Ini sangat berbeda, seperti apa Kang Acep? Baik, terima kasih, Mbak Cacar. Saya ingin membagi pidato mereka ini ke dalam tiga bagian ya. Ya, awal, tengah, dan kemudian akhir. Mungkin aku nanti sambil jalan lah, saya bahas sedikit-sedikit ya. Nah, menyangkut pertanyaan Mbak Cacar barusan, tentang pertanyaan yang sama itu kan diarahkan, menanyakan rivalnya ya. Kepada Pak Ganjar ditanyakan tentang Prabowo dan Mas Anis, dan ke Mas Anis tanyakan tentang Prabowo dan Pak Ganjar dan terusnya. Dan kita lihat memang jawaban mereka spontan, ya. Saya kira itu juga akan menunjukkan karakter dan pemahaman dan apa namanya, pengenalan dia dan kedekatan dia satu sama lain, ya. Kita bisa melihat itu. Yang menarik adalah, di antara ketiganya, tidak ada yang mengatakan bahwa misalnya Pak Ganjar mengatakan satu kata tentang Mas Anis, capres, tidak begitu kan. Jadi, dari tiga-tiganya tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu adalah calon presiden, ya. Tapi lebih kepada misalnya profesi gubernur, kemudian teman, sahabat. Nah, saya kira ini merupakan satu penanda indeksikal dalam simetika Pierce, bahwa memang mereka sedang menunjukkan satu sikap yang mungkin akan dibaca oleh publik bahwa tidak ada konflik di antara mereka, ya. Sehingga pilihan-pilihan jawaban itu lebih kepada pilihan-pilihan yang sifatnya personal, diplomatis, dan seterusnya, ya. Meskipun yang menarik sebetulnya di bagian awal itu, ada perlakuan yang agak berbeda, ya, pada ketiga itu. Ini sebetulnya lebih kepada afeksinya, ya, pada panitianya. Misalnya, Ganjar itu dipakaikan topiknya di panggung, ya, ikat kepalanya itu di panggung. Sementara, apa namanya, Pak Prabowo dan Mas Anies itu tidak di panggung. Dia ke panggung sudah memakaikan itu. Nah, ini kan suatu tanda yang cukup menarik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini disengaja, ya, tapi bahwa dalam satu acara yang dilakukan oleh wali kota yang tentu menurut saya sudah ada protokolernya, gitu ya. Jadi, ini menjadi penanda yang menarik. Seolah-olah yang dikenakan ikat itu adalah Pak Ganjar, ya. Tapi, kalau kita kemudian ikuti perjalanan dialog itu, ungkapan ini, ya, ungkapan Mas Bima juga menarik juga sebetulnya, ya. Ketika bertanya pada Pak Anies, ya, ini saling menegaskan antara pemakaian topi atau ikat kepala di awal kepada Pak Ganjar dengan ungkapan spontan Mas Bima ketika berdialog dengan Mas Anies. Ketika Mas Anies menanyakan siapa satu kata tentang Ganjar, kemudian Anies bilang sahabat lama. Lalu apa? Kata Mas Bima bahwa benar, ternyata Mas Ganjar tidak berbohong. Loh, sedang berdialog dengan Mas Anies, tapi kemudian yang ditekankan adalah Ganjar yang tidak berbohong. Nah, ini kan juga menarik, ya. Hal-hal di awal pembukaan, di pembukaan pidato ini yang cukup menarik. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika memulai pidatonya. Beliau mengucapkan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengucapkan salam-salam yang lain. Baiklah, Kak Ngecep. Oke.